Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Sagung Dumadi Salam selembutnya kelembutan Hati yang lembut adalah awal dari kebahagiaan Parantoro dimanapun Anda berada berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo Youtube Channel Saluran Pemerhati Sejarah Budaya dan Adat Istiadat Nusantara Parantoro dimanapun Anda berada pada kesempatan kali ini Pagi hari kami menjumpai Anda Teriring doa semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah SWT Diberikan kesehatan, diberikan kebaikan Dan apapun yang akan kita lakukan hari ini Semoga diberikan kelansaran Amin Allahumma Amin Bersamaan dengan iringan manggungnya burung perkutut di pagi hari ini Mari kita awali dengan meneguk minuman hangat Untuk memberikan semangat di pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim Mari Alhamdulillahirrahim Parantoro dimanapun Anda berada Kita akan berbincang mengenai hobi kita berkaitan dengan burung perkutut Setelah sekian lama kita memelihara burung perkutut Ada banyak hal yang kita alami Dari proses, dari teknis pemeliharaan, makanan, dan sebagainya Di samping itu kita juga telah mendapatkan berbagai pembelajaran Yang berkaitan dengan burung perkutut Satu di antara banyak hal yang dapat kita petik Atau kita peroleh dari manfaat memelihara burung perkutut adalah Kita senantiasa belajar dan belajar tentang catatan-catatan mengenai pengaruh burung perkutut Dalam kehidupan masa lampau leluhur tanah jawa khususnya Namun, hal ini pun masih relevan apabila kita gunakan sebagai patokan tolak ukur Value unitas atau nilai-nilai dasar di dalam kehidupan umat manusia Kehidupan masyarakat sehari-hari yang memerlukan tuntunan ajaran yang baik tentunya Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Bagaimana kita belajar melembutkan hati secara lebih luas Artinya, dengan kita mempelajari berbagai seluk bulung perkutut Ada satu hal dari manfaat memelihara burung perkutut Yaitu, mampu melembutkan hati yang tujuannya untuk berinteraksi dengan masyarakat luas Yang bertujuan untuk berhubungan dengan banyak orang Di sini, setelah kita mempelajari manggungnya burung perkutut memiliki filosofi tertentu Burung perkutut berkaturangan itu memiliki catatan-catatan kisah masa lampau Kita sedikit banyak harus mampu mendapatkan efek positif Di sini misalnya, yang akan kita bahas tentang bagaimana cara kita mensikapi pergaulan dengan masyarakat Yang terkadang kita dipertemukan dengan keadaan yang serba salah Ketika harus memilih teman atau memilih kawan nongkrong Atau memilih ya dalam bersosial, dalam berkelompok Hal ini tentu Anda pun mengalami Saya juga mengalami bahkan kita semua tidak bisa menghindar dari permasalahan seperti yang sudah kami sebutkan di atas Simpelnya adalah, Parandoro Suatu ketika, pada saat tertentu Kita terkadang dihadapkan pada problematika dilematis Yaitu ketika kita akan berteman Atau melakukan hubungan interaksi sosial dengan salah satu orang Terkadang kita dibenturkan dengan orang yang lainnya Maksud saya seperti ini Ketika kita hendak melakukan interaksi dengan orang A Tentu saja, sebagai manusia biasa, orang tersebut memiliki kelebihan Memiliki kekurangan Positif, negatif itu adalah hal yang sudah menjadi suratan Sudah menjadi takdir ilahi Ada yang positif, ada yang negatif Ada kebaikan, ada keburukan Ada kejahatan, ada kebaikan Itu adalah sesuatu yang sudah menjadi takdir Ketika kita akan berinteraksi dengan seseorang Terkadang kita dipengaruhi oleh orang lain Misalnya, kita akan berhubungan dengan orang A Nanti kita bertemu dengan orang B Nah, ketika kita bertemu dengan A Kita berbicara ini, itu, dan sebagainya Suatu ketika, ketika kita bertemu dengan B Dan kita ditanya oleh orang B tersebut Ngapain kamu berhubungan dengan si A? Wong, si A itu bla 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 Si A itu ini, ini, ini Hampir kejelekannya saja yang disampaikan Begitupun ketika kita berhubungan dengan si B Nanti si A mengatakan Untuk apa berhubungan atau berinteraksi dengan si B Wong, si B itu memiliki ini, ini, ini yang negatif Itu, itu, itu yang negatif Ini, itu, ini yang negatif Nah, hal seperti ini sering kita dapatkan Dan sering kita terima atau kita alami Ketika kita berada dalam kehidupan sehari-hari Yang namanya manusia, kita berjumpa dengan banyak orang Tidak hanya satu orang Ketika tidak hanya satu orang Lebih banyak orang Tentunya akan memunculkan Banyak karakteristik Banyak hal-hal yang beragam Pluralisme Beraneka ragam sifat, karakter, watak itu Sudah pasti kita temui Nah, ketika kita menghadapi hal yang seperti itu Maka, ketika kita telah belajar Mengenai kelembutan hati Dari pemeliharaan burung perkutut Dari wejangan-wejangan para sesepuh Yang memiliki burung perkutut Maka, kita harus mampu menempatkan diri Pada orang yang mampu menjembatani secara ikhlas Secara arif dan bijaksana Apabila kita itu memperoleh isu-isu Atau informasi yang dirasa kurang tepat Dimanapun, kapanpun Itu yang namanya manusia Pasti ada kekurangan dan ada kelebihan Sehingga, kita tidak perlu membatasi Terlalu Apa ya? Terlalu, istilahnya selektif yang berlebihan Nah, istilahnya itu Dalam menyaring atau menyeleksi Itu tidak perlu dengan kader yang sangat tinggi Ya, apabila Ya, normal-normal saja Kita bergaul dengan siapapun Tanpa ada batasan-batasan etnis Agama, kepentingan Apapun, kita slow Kita membawal menjadi satu Kalau ada omongan-omongan yang mengatakan Si X itu ada kekurangan Ya, kita terima saja Dan kalau kita bisa Nah, kita mari bersama Kita memberikan kabar-kabar kepada orang tersebut Untuk mau menerima kekurangan yang dimiliki oleh manusia yang lain Apabila hal itu mampu kita kabarkan dengan orang lain Dan kita juga mampu menerimanya Hal ini akan terasa ringan dan mudah Dalam menjalani interaksi sosial Dengan berbagai watak dan karakter manusia Satu hal yang paling penting adalah Jangan terlalu mengejas Atau mempunyai seseorang itu memiliki hal yang negatif saja Karena senegatif-negatifnya Sejelek-jeleknya orang atau manusia Pasti orang itu memiliki kebaikan Pasti orang itu ada nilai positifnya Dan yang kita ambil Yang kita lihat itu Kita utamakan positifnya saja Selama hal itu tidak membahayakan Dan tidak merugikan terlalu besar bagi diri kita Maka sudah sepatutnya kita mampu menerima hal positif tersebut Dari orang yang akan kita ajak berinteraksi Seperti hanya burung perkutut Pasti ada kekurangan, ada kelebihan Mungkin ketika burung perkutut itu berkaturangan Bentuknya memiliki katurangan pada tubuhnya Namun ada kekurangan misalnya Manggungnya tidak gacor Atau ya kadang sakit-sakitan Hal yang seperti itu menjadikan pembelajaran Burung perkutut yang seperti itu kita mampu menyesuaikan Ketika perkutut saja terkadang ada yang kelebihan, ada kekurangan Apalagi burung saja yang tidak berinteraksi dengan banyak orang Itu saja ada kekurangan dan kelebihan Bagaimana dengan manusia yang tentunya memiliki keinginan, memiliki hasrat Tentu pasti memunculkan terkadang hal-hal yang dirasa kurang tepat atau kurang enak Di dalam pergaulan dengan sesama manusia Parandoro dimanapun Anda berada Intinya adalah mari kita bersama-sama saling kabar-kabar Memberitahukan informasi untuk menuju kebaikan Dalam hal ini adalah yang berkaitan tadi dengan yang sudah kami sampaikan Tentang bagaimana cara kita untuk mensikapi ketika kita akan bergaul dengan orang Sedangkan orang lain, orang yang lainnya itu mempengaruhi kita agar tidak berinteraksi dengan orang tersebut Nah sikap yang kita ambil adalah Mari kita memberikan informasi yang baik tentang orang tersebut Dan semua orang pasti memiliki kebaikan Semua orang pasti memiliki hal yang positif Jangan ragu untuk berteman, untuk berkawan, bersaudara Bahkan kumpulkan sahabat sebanyak-banyaknya Seperti pepatah mengatakan Satu musuh itu sudah sangat banyak Dirasa sangat membahayakan Tetapi seribu teman atau sahabat atau saudara itu masih kurang Berkaitan dengan manggungnya burung perkutut Kita sudah diajarkan tentang kelembutan hati untuk menerima segala perbedaan Untuk menerima siapapun menjadi teman kita, sahabat, bahkan saudara Ingat, pasti ada kebaikan di dalam kejelekan Dari Lareng Gunung Muria, Capetjo pamit untuk diri Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini Memberikan manfaat bagi kita semua Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan atau kurang tepat Kita buka kolom komentar, kolom diskusi selebar-lebarnya Dan tentunya semoga apa yang tadi kita bahas Memberikan sebuah tambahan ilmu di bidang burung perkutut Atau kukilau paksi perkutut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu sagung dumadi Salam selembutnya kelembutan